Saya ketika memandang keindonesiaan, itu dicerminkan dengan budaya tawassul yang biasa dilakukan oleh kita kaum Islam tradisi. Yaitu rata-rata setelah salat maghrib, terutama malam Jumat, itu kan berkirim patiha, bahkan berkirim tahlil, bahkan surat yasih. Yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk kakek, nenek, huyut, huyut. Bilangkan jangan warnanya budek-budek yang saya sampaikan. Sesungguhnya adalah ikatan personality orang, insan, dengan berukurnya. Siapa berukurnya, di mana tinggal. Tinggal sebenarnya piranti yang mengatur berikutnya adalah bagaimana sendi kebangsaan untuk terdimangkan. Misalnya, dibuat undang-undang yang mengatur tentang pembatasan penjualan tanah. Misalnya, tanah leluhur itu nggak boleh dijual. Misalnya, dia dilahirkan di sebuah rumah, rumahnya itu nggak boleh dijual. Ibunya dilahirkan di rumah neneknya, rumah neneknya itu nggak boleh dijual. Neneknya dilahirkan di rumah buyutnya, rumahnya nggak boleh dijual. Nah, itu kan ikatan kebangsaan, konkret, itu kan, melahirkan waktah kebangsaan yang lebih beradab, yaitu keterikatan dan kepemilikan. Nah, hari ini yang terjadi di Indonesia, kalau saya berikan kritik adalah, kita semua, setiap orang, itu nyaris tidak punya ikatan. Kan, ibunya lahir di mana, rumahnya di mana. Mungkin dalam lima tahun ke depan, orang sudah tidak tahu lagi ibunya lahir di rumah mana, rumahnya di mana, kampungnya apa. Karena kampungnya udah ubah, rumahnya udah dijual, nama kampungnya udah diganti jadi Grand Victoria. Iya, ini yang menjadi ancaman Indonesia. Gini loh. Ancaman Indonesia. Jadi, hilangnya bangsa itu mulai dihilangnya nama. Setelah hilangnya nama, nanti hilangnya tempat. Kalau hilangnya tempat, nanti hilangnya kepemilikan. Kalau hilangnya kepemilikan, hilangnya asasi terhadap negara itu sendiri. Jadi, saya sampai-sampai-sampai ini adalah ke depan harus mulai diatur undang-undang yang mengatur tentang hak kepemilikan atas tanah. Harus ada bagasan manusia itu minimal punya tanah berapa meter. Jangan sampai ada warga Indonesia yang tidak punya tanah satu meter pun. Tetapi ada orang Indonesia yang punya tanah juga terlalu as. Inilah kebangsaan yang mesti kita rengisikan dalam wujud yang lebih nyata. Dimulai dari kirim, patiha, setiap olam jat, baca luhur. Salah seseorang tanah tadi merujuk juga ke Jepang. Ya, saya belum pernah ke Jepang. Tapi saya sering dengar cerita dari teman-teman yang kuliah di Jepang. Jadi selalu bercerita bahwa di sana misalnya pewaris pertanian cuma satu orang. Walaupun anaknya lima, tanah orang tuanya misalnya satu hektare, yang mewarisnya satu hektare. Dan tidak boleh dijual. Besok nanti diwariskan lagi anaknya, diwariskan anaknya, diwariskan anaknya. Coba bayang Indonesia sekarang. Yang punya hak atas tanah, ibunya belum meninggal, bapaknya belum meninggal, udah dibagi. Masing-masing udah dijual. Nah, ini yang akan menjadi ancaman problem kemiskinan bangsa dalam masa depan. Gitu loh. Untuk itu, seiring dengan reformasi agraria dan keberpihakan Pak Jokowi dodo hari ini terhadap masyarakat kecil, dengan membagikan sertifikasi tanah, terutama juga tanah-tanah negara, kemudian disertifikankan, diberikan kepada wakga, ke depan harus terus digangkatkan dengan catatan siapa yang menerima sertifikat itu tidak boleh dijual. Nah, ya sebenarnya tradisi girahnya sudah tinggi, si arnya tinggi saya katakan kan, pengajian di mana-mana. Tetapi, ikatan-ikatan antara tradisi dibangun menjadi kebudayaan, kebudayaan, dibangun menjadi kekeluargaan, kekeluargaan dibangun menjadi kebangsaan, ini yang harus segera diingatkan. Salah satu problemnya hari ini adalah politik membawa agama ke wilayah-wilayah yang lebih krivasi, yang padahalnya ikatan-ikatan keagamaan disekat oleh ikatan politik. Sehingga, inilah ulamanya nomor satu, inilah ulamanya nomor dua. Nah, sehebat apapun ulamanya yang diberikan oleh nomor satu, ilmunya, karena dia pendukung nomor satu, nomor dua, kagak mau denger. Nomor dua juga sama mungkin, gitu kan. Sehebat apapun yang nomor dua, ulamanya nomor satu gak mau denger. Ini yang harus segera dibenahi. Ini harus segera dibenahi, sehingga pilihan politik tidak boleh dibawa kerana keyakinan yang bersifat filosofis dan ideologis. Jadi, pilihan politik gak ada kaitan dengan keimanan. Terima kasih telah menonton!